ini dia kita sedang praktekan ini dia barbecue menggunakan daging sapi tidak lengket untuk grillnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua selamat siang semoga dalam keadaan sehat walafiat jumpa lagi di channel saya channel yang berisi tentang tutorial tips dan seputar hobi di video kali ini saya akan review kompor gas portable ini kita lihat ya kompor gasnya berikut grillnya yang biasa dipakai untuk barbecue atau juga biasa dipakai untuk camping mungkin ini adalah barang yang tidak asing lagi bagi yang sudah memilikinya, tapi bagi yang belum punya atau ingin beli, semoga review ini dapat bermanfaat baik, langsung saja saya jelaskan bagian-bagiannya ya yang pertama itu ada kompornya kompor yang saya punya ini mereknya Nikko merek yang cukup terkenal harganya terbilang cukup murah tapi kualitasnya lumayan bagus karena untuk yang lebih bagus ada merek-merek lain seperti Cosmos Progas atau merek-merek lainnya kita akan mereview merek Nikko saja ini merek Nikko yang saya punya disini juga ada kopernya jadi lebih aman untuk dibawa kemana-mana ada buku petunjuknya dan ada filep sambungannya cara pakaiannya cukup mudah kita tinggal masukkan tabung gas ini kita buka kita buka disini kita cukup masukkan tabung gas ini mereknya HiCook merek apapun juga boleh ya kita tinggal masukkan ke sini kita angkat tuasnya kita masukkan si kepala ininya kita masukkan ke lubang ya pastikan si tuasnya ini masuk ke lubang nah ini jadi tidak bisa berputar sudah lihat ya kepalanya ini sudah masuk ke dalam lubang lalu kita tutup untuk lebih menguatkan disini ada bacaan lock lock itu langsung kita kunci sehingga gas tertekan pada filepnya kemudian untuk menyalakannya kita tinggal putar knobnya ini ke arah on tidak perlu ditekan seperti kompor biasa tapi cukup diputar saja kita putar ya nah ini ini dia kompornya nyala kita juga bisa atur kecil atau besarnya api kita bisa kecil lain ya kita putar lebih kecil kita coba sekali lagi kita putar cukup diputar sampai bunyi kompor nyala cukup praktis menurut saya oh iya saya informasikan kembali selain menggunakan tabung gas yang kecil ini atau tabung gas portable kita juga bisa menggunakan tabung gas yang ada di rumah tabung gas 3 kg atau 12 kg caranya tinggal kita hubungkan selang gas ke dalam pipa ini ya disini ada pipa sambungan yang sudah tersedia tinggal kita masukkan disini kita putar tinggal kita putar disini nah nanti disini selangnya kita masukkan disini sama seperti tapi ini harus dilepas dulu ya ini dilepas jadi mungkin lebih awet dan tahan lama ya jika menggunakan tabung gas 3 kg kemudian yang kedua yang tidak kalah penting tentunya adalah pan grillnya pan grill yang saya gunakan merknya maksim karena maksim sudah terkenal atau terbukti kualitasnya ya kalau merk-merk lain saya tidak sarankan karena merk lain biasanya itu lengket jika kita memasak sesuatu di atasnya akan lengket dan banyak yang mengeluhkan catnya itu gampang terkelupas tapi jika merk maksim insya Allah akan lebih bagus karena bahan di sini itu bahan teflon jadi lebih bagus jadi makanan yang ada di atasnya tidak lengket kita cukup taruh di atasnya saja cukup simple cukup tipis harga terjangkau tapi kualitasnya bagus dan harganya juga tidak terlalu mahal oke nanti kita langsung coba saja barbecue ini dia kita sedang praktekan ini dia barbecue menggunakan daging sapi tidak lengket untuk grillnya untuk rasanya pasti nikmat sekali selamat mencoba terima kasih telah menonton video saya jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba